selamat menikmati selamat menikmati nah setelah itu kita pilih desainnya misalkan menggunakan warna kuning kemudian masukkan teks dan cara klik kanan dan edit teks nah disini kita misal startnya atau mulai disini ya, kita perbesar teksnya nah seperti ini ya oke nah kemudian kita berikan hyperlink di bagian tombol ini caranya klik kanan di bagian tombolnya seperti ini, kemudian pilih hyperlink nah disini kita pilih flash intis dokumen ini yang ini kemudian pilih halaman yang ingin dituju nah sebagai contoh kita akan menuju halaman 1 ya ketika kita menekan tombol mulai ini maka slide nya akan berpindah ke halaman 1 ini atau ke slide 2 oke kemudian di bagian slide 2 ini atau di bagian halaman 1 ini kita buatkan 2 tombol berbeda yang pertama kita buatkan tombol home nya bagi contoh kita gunakan objek ini nah kita klik kanan dan edit teks misal kita masukkan home seperti ini ya oke kita perbesar teks nya oke nah misal seperti ini ya ini untuk home kemudian kita buatkan juga untuk next nya untuk next kita gunakan tombol ini ya arah panah kita masukkan teks lagi misal next ini ya nah untuk memberikan event hyperlink di bagian button ini atau di bagian objek ini kita lakukan hal yang sama seperti di bagian home tadi jadi caranya klik kanan di bagian objeknya kemudian pilih hyperlink nah tombol home ini menuju slide 1 atau menuju home ini ya jadi pilih flash in this document kemudian pilih slide yang akan ditujuhnya sebagai contoh karena ini adalah tombol home maka kita akan menuju slide pertama atau bagian home ini ya kemudian tekan ok nah disini untuk tombol next kita gunakan hyperlink dan menuju halaman 2 atau slide ketiga ini ya jadi pilih flash in this document kemudian pilih halaman 2 untuk button next ini oke tekan ok nah yang terakhir kita gunakan cara yang sama di bagian slide ketiga atau halaman 2 ini kita buatkan tombol home kembali disini bisa kita edit text masukkan home seperti ini oke kita juga bisa memperbesar bagian buttonnya atau bagian textnya seperti ini oke nah kemudian untuk tombol backnya atau tombol kembali kita bisa menggunakan button arah panah lagi ya oke kita coba cari nah ini bisa digunakan seperti ini ya kemudian kita klik kanan dan edit text masukkan back textnya back ya kembali oke kita sedikit berbesar textnya nah seperti ini nah kemudian berikan efek hyperlink caranya sama kita klik kanan di bagian objeknya kita pilih hyperlink nah disini kita pilih flash intis dokumen karena ini tombol home maka tombol tersebut menuju thread pertama atau bagian homenya oke kemudian untuk tombol back back ini kita klik kanan kemudian pilih hyperlink nah untuk tombol back ini atau tombol kembali ini kita arahkan ke bagian halaman 1 atau slide 2 ini oke kemudian slide itu kita tekan oke nah untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan ini slide show oke kita coba ya kita klik slide show yang ini nah di bagian home kita klik bagian fitur slide show ini nah disini adalah home ketika kita menekan tombol mulai maka slide nya akan berpindah ke halaman 1 nah disini ada 2 tombol home ini akan mengarah ke bagian home nah untuk tombol next ini akan menuju slide berikutnya atau halaman 2 oke kita buktikan nah seperti ini kemudian disini juga ada tombol yang sama yaitu home dan kemudian back untuk tombol back atau tombol kembali akan menuju halaman sebelumnya atau halaman 1 oke kita buktikan nah seperti ini ya nah kemudian untuk tombol home ini akan menuju slide pertama atau bagian home nya oke kita buktikan lagi nah seperti itu jadi itu adalah cara untuk membuat tombol di powerpoint jadi teman-teman bisa mengunjungi bagian artikelnya untuk mempelajarinya lebih dalam lagi disini ada penjelasan dasar mengenai cara pembuatan button dan kemudian saya juga akan menyisipkan file powerpoint nya yang ini untuk bahan belajar jadi teman-teman bisa langsung downloadnya oke terima kasih atas segala perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati selamat menikmati